Matahari esok pagi jilid 40. Makanlah nyai berkata perempuan itu jangan hiraukan igawan penjaga yang kurang waras itu. Makanlah, supaya badanmu tetap segar dan kau tetap cantik. Kecantikannya itulah yang telah menyeretnya ke neraka ini sahut penjaga di muka pintu. Coba ulangi desis perempuan yang membawa makan bagi sindang sari itu. Tetapi penjaga itu justru terdiam. Jangan hiraukan orang gila itu berkata perempuan kepada sindang sari yang paling menyiksanya, bukan karena ia harus duduk di muka bilik ini, atau harus selalu mengawasi pintu itu. Tetapi siksaan yang paling berat baginya adalah karena kau cantik, muda dan segar. Apalagi pakaianmu tidak mapan, sehingga setiap kali ia selalu saja membuka pintu dan mengumpatimu. Oh tiba-tiba saja sindang sari menyadari keadaan dirinya. Tanpa dikehendakinya sendiri, tangannya telah membenahi pakaiannya yang kusut. Sekarang makanlah aku sendiri masak untukmu. Sindang sari tidak menjawab. Ketika mangkuk-mangkuk makanan itu diletakkan di pembaringannya, sindang sari justru beringsut menjauh. Kau memang sukar dikuasai. Tetapi lapar dan haos sama sekali tidak menguntungkan bagimu. Ingat, kau sedang mengandung. Mungkin kau dapat menyakiti dirimu atau membunuh diri dengan tidak makan berhari-hari. Tetapi kau akan berdosa karena dengan demikian berarti kau sudah membunuh anakmu yang masih berada di dalam kandungan. Sindang sari berpaling sejenak. Tiba-tiba wajahnya menjadi tegang. Makanlah desis perempuan itu. Sindang sari masih tetap diam. Bukan untuk kau sendiri, tetapi untuk anakmu. Dada sindang sari serasa menjadi retak. Tanpa disadarinya ia meraba perutnya yang menjadi semakin besar. Pada saatnya bayi itu akan lahir. Apakah jadinya apabila ia masih tetap berada di tempat yang sesak dan pengap ini? Tiba-tiba saja sindang sari terisak. Air matanya meleleh di pipinya yang semakin susut. Jangan menangis perempuan itu mencoba menenangkannya aku tahu betapa sakitnya perasaanmu. Aku juga seorang perempuan. Karena itu sebaiknya kau menerima kenyataan ini dengan hati yang lapang. Kau tidak akan dapat ingkar lagi. Dengan demikian kau tidak akan merasa tersiksa sepanjang umurmu. Tangis sindang sari justru menjadi semakin keras. Nyai demang berkata perempuan itu mula-mula aku pun berontak terhadap keadaanku. Ketika orang tuaku memberitahukan bahwa aku dipinang oleh seorang laki-laki yang mempunyai anak laki-laki sebesar aku, dan bernama Manguri, aku hampir pingsan. Tetapi ayah dan ibuku mempunyai banyak hutang kepadanya. Karena itu aku harus menerimanya namun lambat laun aku menjadi biasa. Aku menerima keadaan ini dengan hati terbuka, meskipun aku tahu bahwa aku adalah istrinya yang kesekian kalinya, bahkan barangkali aku sudah tidak mendapat angka lagi. Sindang sari sama sekali tidak menyaut. Tetapi apabila kita dapat menyesuaikan diri, kita akan justru menemukan kesenangan. Setiap kali aku ditinggal sendiri karena suamiku pulang ke rumahnya di Kepandak lalu perempuan itu berbisik tetapi aku tidak mau kesepian. Aku dapat berbuat apa saja asal tidak diketahui orang, supaya kami tidak dihukum merajam atau yang lebih pahit, dia singkan dari pergaulan. Tetapi orang yang menghukum itu pun dengan diam-diam melakukannya pula kembali ia terdiam, lalu nah, karena itu, pandanglah dunia ini apa adanya. Kau harus berani melihat yang paling kotor sekalipun supaya kau dapat menimbang keadaanmu. Detak jantung sindang sari seakan-akan menjadi semakin cepat berdetak. Sekilas terbayang kembali bagaimana Nyai Reksat Tani telah membujuknya, untuk menemui seorang anak muda yang hampir saja menerkamnya seperti seekor harimau yang mendapatkan seekor anak domba yang tersesat. Dan tiba-tiba saja sindang sari menjatuhkan dirinya, menelungkup sambil menangis. Jangan menangis. Jangan menangis. Tangis tidak akan ada artinya bagimu di dalam keadaan yang demikian berkata perempuan itu makan sajalah. Makanlah. Tetapi sindang sari sama sekali tidak mendengarnya. Ia masih saja menangis dan terisak. Dengarlah berkata perempuan itu berbisik di telinganya menguri sudah datang. Ia akan segera mengawanimu di dalam bilik yang sempit ini. Terimalah kenyataan itu. Karilah kegembiraan pada setiap keadaan yang bagaimanapun juga. Perempuan itu tidak menunggu sindang sari berhenti menangis. Ditinggalkannya saja mangkuk-mangkuk berisi makanan itu di amben yang seakan-akan diguncang-guncang oleh isak sindang sari. Ketika perempuan itu sudah pergi, maka penjaga yang berada di pintu, perlahan-lahan mendorong daun pintu itu. Tetapi sebelum tertutup rapat, ia menjengukkan kepalanya sambil berkata jangan menangis. Kau dengar, manguri sudah ada di sini. Sindang sari masih tetap menangis ketika pintu itu berderik dan kemudian tertutup rapat. Di ruang depan rumah itu, beberapa orang laki-laki duduk berkeliling di atas sehelai tikar. Kirksatani, manguri, ayah manguri dan beberapa orang lagi. Sedangkan orang-orang yang lain berada di halaman, duduk di bawah batang pepohonan yang rindang. Di ujung gandoklamat duduk bersandar tiang sambil memandang kekejauhan. Meskipun matanya separuh terpejam, tetapi di dalam dadanya telah terjadi gejolak yang semakin dasyat. Di tempat itu ia seakan-akan hanya seorang diri dikelilingi oleh serigala-serigala yang liar. Di pendapamanguri dan Kirksatani adalah dua orang iblis yang buas, meskipun kepentingan mereka berbeda-beda. Tetapi Lamat tidak menjadi cemas seandainya Kirksatani akan melakukan rencananya segera, seandainya ia benar-benar ingin membunuh sindang sari. Seandainya demikian, maka Lamat masih melihat kemungkinan untuk menyelamatkannya. Karena dengan demikian pasti akan terjadi benturan antara Kirksatani dan Manguri. Menurut perhitungan Lamat, kekuatan mereka masih dapat dianggap seimbang, seandainya ia mampu melawan Kirksatani, atau setidak-tidaknya, mengikatnya dalam perkelahian tersendiri. Tetapi apabila yang terjadi Manguri lah yang akan melakukan rencananya, maka ia pasti akan kebingungan. Kalau ia mencegah tanpa alasan yang masuk akal, sehingga Manguri tidak akan mengurungkan niatnya, apakah yang akan dilakukan? Kalau ia memaksakan dengan kekerasan, melindungi sindang sari, maka pasti akan terjadi benturan pula. Tetapi ia akan berdiri sendiri. Bahkan Kirksatani pun pasti akan berpihak kepada Manguri. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Melawan Kirksatani seorang diri pun aku belum tahu, apakah aku akan dapat bertahan. Apalagi apabila aku berdiri sendiri, sedang Kirksatani berada di pihak Manguri dan orang-orangnya yang lain berkata Lamat di dalam hatinya. Tetapi Lamat tidak dapat meramalkan, apakah yang akan segera terjadi di rumah itu. Di ruang depan Kirksatani sedang mendengarkan beberapa keterangan mengenai sindang sari. Ia mengerutkan keningnya ketika ia mendengar cerita, bahwa sindang sari pernah mencoba melarikan diri, sehingga beberapa orang terpaksa mengejarnya. Itu berbahaya sekali berkata Kirksatani ia dapat berkata apa saja yang dikehendaki, berteriak-teriak memanggil-manggil dan menyebut-nyebut namanya dan nama orang-orang yang dikehendakinya itu. Sindang sari memang berteriak-teriak. Tetapi atas kehendaknya sendiri, ia selalu menyebut-nyebut ibu, kakek dan nenek, tidak ada orang lain yang disebut namanya Jawa Payah Manguri. Kirksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Namun sebenarnya di dalam gadanya telah terjadi pergolakan pula. Baginya, hal itu sangat berbahaya. Kalau suatu ketika sindang sari menyebut nama demang di kepanda atau nama orang-orang gemulung, maka rahasianya akan segera dapat diketahui orang. Tetapi Kirksatani belum menyatakan kecemasannya. Bahkan kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam ketika ayah Manguri berkata tetapi setiap orang di sekitar rumah ini menganggapnya ia seorang perempuan gila. Kami sengaja mengatakan bahwa perempuan itu adalah perempuan gila. Itulah sebabnya, maka tidak banyak orang yang menaruh perhatian kepadanya. Kedatangan kalian pun tidak menarik perhatian pula. Kami selalu mengatakan bahwa keluarga kami yang jauh akan berdatangan untuk menengok perempuan gila ini. Kami di sini menyebutnya sebagai adik istriku. Istrimu bertanya Kirksatani. Ya, istriku. Kirksatani mengerutkan keningnya. Tetapi ia sudah mendengar bahwa Kisukerta mempunyai banyak istri di mana-mana, sehingga ia pun segera mengerti bahwa perempuan yang tinggal di rumah itu adalah istrinya yang kesekian. Meskipun demikian, ia masih tetap membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang pahit yang dapat terjadi kalau Sindang Sari masih hidup, apalagi apabila bayinya kelak lahir dan menjadi besar. Tetapi Kirksatani masih belum akan mengambil kesimpulan apapun. Ia masih akan mempelajari keadaan dengan saksama. Bahkan ia tidak juga ambil pusing apa yang akan dilakukan Manguri. Bagainya apa saja yang akan terjadi, tidak akan berpengaruh atas keputusan manapun yang akan diambilnya. Sehingga dengan demikian, seolah-olah Kirksatani acuh tidak acuh saja kepada keadaan di rumah itu. Ia mengangkat wajahnya ketika ayah Manguri bertanya setelah kau melihat keadaan perempuan itu, apakah yang akan kau lakukan? Membiarkan perempuan itu di sini, atau kau mempunyai pendapat lain, misalnya, dalam waktu singkat harus segera dipindahkan lagi. Seandainya menurut pertimbanganmu, Sindang Sari harus segera dipindahkan, aku tidak akan menemukan kesulitan apa-apa. Isteriku di segala tempat pasti tidak akan berkeberatan, seandainya aku membawa menantuku itu ke rumahnya. Ia belum menantumu desis Kirksatani. Ayah Manguri tertawa lambat laun. Kirksatani tidak menyaut. Tetapi ia mengeram di dalam hatinya kalau aku berkeputusan lain, ia tidak akan menjadi menantumu untuk selama-lamanya. Bahkan kau akan kehilangan anakmu dan kau sendiri. Oleh kata hatinya itu Kirksatani mengerutkan keningnya. Dan ia berkata kepada diri sendiri seterusnya jika demikian apakah aku harus membunuh sekian banyak orang? Manguri, ayahnya, Sindang Sari dan bayi di dalam kandungan, kemudian sudah tentu raksasa yang dungu itu beserta pengikut-pengikutnya yang mengetahui apa yang sudah terjadi di sini. Terasa rambut di seluruh tubuh Kirksatani meremang, namun kemudian ia merapatkan giginya sambil berkata di dalam hati persetan. Aku sudah terlanjur basah. Kenapa aku tidak mandi sama sekali? Aku tidak peduli berapa banyak orang yang harus mati. Bahkan seluruh isi kademangan kepandak sekalipun. Dadaki Raksatani itu seolah-olah bergetar karenanya. Namun kemudian timbul pertanyaan bagaimana dengan pengikut-pengikut Manguri yang tidak ikut serta di tempat ini? Apakah aku harus membunuhnya pula? Pertanyaan itu melingkar-lingkar di dalam hatinya, sehingga pada suatu saat ia menemukan jawaban tidak perlu. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Seandainya mereka membuat cerita tentang hilangnya sindang sari, tidak akan ada orang yang akan mempercayainya. Apalagi karena Manguri menghilang. Akulah yang akan menyebarkan cerita bahwa Manguri telah lari membawa sindang sari. Kirksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Ia terkejut ketika tiba-tiba saja ayah Manguri bertanya jadi bagaimana menurut pertimbanganmu? Kirksatani menjawab asal saja terloncat dari bibirnya untuk sementara sudah cukup. Baiklah. Kalau begitu, biarlah untuk sementara ia di sini. Dan bagaimana dengan kau dan orang-orangmu? Kalau kalian tidak berkeberatan kalian juga dapat bermalam di sini. Tetapi sudah tentu tempat yang dapat kami sediakan terlampau sederhana. Kirksatani mengangguk-anggukan kepalanya sudah cukup. Bagi kami, tidur dimanapun tidak ada bedanya, kami adalah orang-orang ladang. Agaknya memang lain dengan para pedagang yang biasa hidup mewah. Kau keliru. Pedagang seperti aku adalah pedagang keliling. Kadang-kadang kami harus berhenti di sembarang tempat dan kami pun tidur dimanapun juga. Tetapi dimanapun juga kau mempunyai seorang istri. Ahayah Manguri tertawa. Sekilas dilihatnya wajah anaknya yang menjadi kemerah-merahan. Tetapi Manguri tidak mengucapkan sepatah katapun menanggapi kelakar kirksatani yang menyakitkan hatinya sebagai seorang anak. Terbayang perbuatan laki-laki itu di rumahnya di saat-saat ayahnya tidak ada. Tidak ubahnya seperti ayahnya di perjalanan. Untuk menghindarkan diri dari pembicaraan yang baginya memuakan itu tiba-tiba saja ia berkata ayah. Apakah aku diperkenankan menengok sindang sari? Ayahnya mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah kirksatani sejenak. Tetapi kirksatani seakan-akan acuh tidak acuh saja atas permintaan Manguri itu. Ia sudah mengambil sikap bahwa apapun yang dilakukan oleh Manguri tidak akan berpengaruh kelak terhadap keputusan yang manapun yang akan dijatuhkan atas sindang sari. Bagaimana ayah? Terserahlah kepadamu berkata ayahnya tetapi hati-hatilah. Ia masih saja berusaha melarikan dirinya atau berbuat hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan, meskipun agaknya kini telah dapat dibatasi. Orang-orang di sekitar rumah ini menganggapnya perempuan gila, sehingga seandainya ia berteriak-teriak, tidak akan ada orang yang memperhatikannya. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya baiklah. Aku akan berhati-hati. Manguri pun kemudian meninggalkan ruang depan turun ke halaman. Ia mengambil jalan lewat longkangan samping menuju ke bilik di ujung belakang. Dada Lamat yang melihat Manguri lewat berdesir karenanya. Tetapi tanpa disadarinya ia pun berdiri dan melangkah mengikuti. Lamat mengerutkan keningnya ketika Manguri berhenti, sambil memandang Lamat dengan tajamnya ia bertanya kawakan kemana. Lamat bingung sejenak. Tetapi ia kemudian menjawab tempat ini adalah tempat yang berbahaya. Kita tidak tahu apa yang tersimpan di sini. Di mana bercampur baur orang-orang yang tidak sependirian. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Tanpa bertanya apapun lagi, ia pun kemudian meneruskan langkahnya, dan membiarkan Lamat mengikutinya di belakang, meskipun ia tidak begitu senang karenanya. Namun alasan Lamat itu dapat dimengertinya. Di muka bilik di ujung belakang, ia berhenti sejenak. Ada dua orang yang menjaga sindang sari. Di pintu butulan seorang dan di pintu dalam seorang. Manguri termangu-mangu sejenak. Dadanya menjadi berdebar-debar ternyata sindang sari tidak lebih dari seorang tawanan yang dijaga sebaik-baiknya. Apakah untuk sepanjang hidupnya aku harus mengupah orang untuk menjaganya? Dan apakah pada suatu saat penjaga-penjaga laki-laki itu masih juga dapat dipercaya? Pertanyaan itu timbul di dalam hatinya. Manguri yang termangu-mangu itu terkejut ketika salah seorang penjaganya itu menyapanya. Nah, marilah. Silahkan. Manguri mengerutkan keningnya. Perlahan-lahannya melangkah maju dan penjaga itu berkata pula sebenarnya aku sudah jemuh duduk di sini menunggui Nyai Demang di Kepandak. S.S.T. Desis Manguri. Tidak ada yang mendengar. Apakah kau tidak pernah mendapat giliran? Ya. Sehari aku bertugas menjagainya. Dua orang. Kemudian bergantian dua orang yang lain. Ayahmu juga ikut bergantian dengan kami apabila ia sempat, seperti di saat-saat yang gawat, sedang seorang kawan kami tidak ada di sini. Seorang penghuni rumah ini telah membantu kami pula, kadang-kadang ikut menggantikan kami di sini. Manguri mengangguk-angguk. Kalau ada pekerjaan lain, aku lebih senang melakukan tugas yang lain. Mengantar ternak meskipun melewati daerah-daerah yang berbahaya. Kau akan segera bebas dari tugasmu yang tidakkah sukai ini. Terima kasih. Aku benar-benar tersiksa di sini. Aku tidak tahu, yang manakah yang paling tersiksa, di antara kami. Yang dijaga atau justru yang menjaga. Manguri tidak menjawab. Apalagi di dalam bilik ini terdapat seorang perempuan yang cantik, yang sudah tidak sampai menghiraukan dirinya sendiri, termasuk pakaiannya. Tutup mulutmu Manguri menggeram. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disadarinya dipandanginya wajah Lamat yang berdiri di belakang Manguri. Tiba-tiba saja penjaga itu menundukkan kepalanya. Ia sadar, bahwa tangan raksasa itu dapat meremukan tulang-tulangnya. Aku ingin melihatnya desis Manguri kemudian sambil melangkah ke pintu. Silahkan. Sejenak Manguri ragu-ragu berdiri di muka pintu yang tertutup. Lamat pun berdiri dengan cemasnya di sampingnya. Kau di sini Lamat desis Manguri. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Awasilah keadaan. Sekali lagi Lamat mengangguk. Dengan ragu-ragu Manguri membuka pintu perlahan-lahan. Ketika pintu itu terbuka sedikit, maka ia pun menjengukkan kepalanya, memandang ke dalam bilik itu. Manguri terkejut melihat keadaan sindang sari, ia menelungkup sambil menangis. Sedang di pembaringannya terdapat beberapa buah mangkuk berisi makanan. Bahkan ada pula mangkuk-mangkuk yang terguling di lantai dan isinya tumpah ruah. Dengan dada yang berdebar-debar Manguri menarik daun pintu semakin lebar, dan perlahan-lahan pula ia melangkah masuk. Ketika pintu itu kemudian tertutup lagi, Lamat mengatupkan giginya rapat. Ia sadar, bahwa sesuatu dapat meledak pada saat itu. Mungkin ia harus bertindak. Mungkin ia dapat menyelamatkan sindang sari, tetapi mungkin ia justru terbunuh karenanya. Setelah ia mati, apapun dapat terjadi atas sindang sari. Sekilas melintas di kepala Lamat, pamut bersama beberapa anak-anak muda di gemulung telah ada di sekitar rumah itu. Kalau mereka ada di sini berkata Lamat mungkin aku dapat berbuat sesuatu. Tetapi kalau tidak, entahlah. Aku tidak dapat meramalkan. Dalam pada itu Manguri mendekati pembaringan sindang sari perlahan-lahan. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Pantaslah kalau tetangga-tetangga yang pernah melihat sindang sari menyangkanya orang gila, karena sindang sari sama sekali tidak sempat lagi menghiraukan dirinya sendiri. Perlahan-lahan Manguri kemudian memanggilnya sari, sindang sari. Meskipun suara Manguri tidak begitu keras, tetapi suara itu langsung menyentuh dada sindang sari. Ia tidak biasa mendengar panggilan itu sehari-hari. Dan tiba-tiba kini ada seseorang yang memanggil namanya. Perlahan-lahan pula sindang sari mengangkat wajahnya. Kemudian dengan ragu-ragu ia berpaling. Tiba-tiba saja sindang sari berteriak ketika ia melihat Manguri berdiri di tepi pembaringannya pergi. Pergi, pergi kau. Manguri pun terkejut sejenak ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Sementara itu sindang sari masih berteriak pergi, pergi atau bunuh aku. Manguri menjadi bingung. Ia cemas kalau suara sindang sari mengejutkan tetangga-tetangga meskipun tidak terlampau dekat. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah mencoba menutup mulut sindang sari. Tetapi sindang sari meronta sehingga mangkuk-mangkuk yang ada di pembaringannya berserakan. Pergi. Manguri yang menjadi semakin bingung tidak sempat berpikir lagi. Dengan serta-merta dibungkamnya mulut sindang sari. Betapapun juga perempuan itu meronta-ronta, namun ternyata tangan Manguri lebih kuat dari tenaga sindang sari. Jangan berteriak-teriak geram Manguri atau aku cekika sampai mati. Sindang sari tidak dapat menjawab, karena tangan Manguri menutup mulutnya erat-erat. Namun justru dengan demikian pakaian sindang sari menjadi semakin kusut. Rambutnya terurai menutup sebagian wajahnya. Tangannya yang menggapai-gapai sama sekali tidak berdaya untuk melepaskan diri. Kau harus sadar bahwa tidak ada gunanya berteriak-teriak. Aku dapat berbuat apa saja. Mengerti? Sindang sari sama sekali tidak menjawab. Tetapi justru ia mulai meronta-ronta lagi. Manguri masih tetap membungkam mulutnya. Tangannya melingkar di belakang kepala sindang sari, sedang tangannya yang lain menahan gerak tangan sindang sari yang masih saja selalu mencoba melepaskan diri. Jangan berbuat begitu Manguri menjadi semakin kasar kau akan menyesal. Kandunganmu akan terganggu. Tetapi sindang sari sudah tidak dapat berpikir tentang apapun juga. Tentang dirinya sendiri, tentang kandungannya dan tentang pakaiannya, ia masih saja menggeliat dan meronta. Bahkan kemudian dengan tiba-tiba saja ia membuka mulutnya dan menggigit tangan Manguri. Manguri terkejut. Dengan serta merta ditariknya tangannya. Sindang sari yang sedikit terlepas itu berusaha bangkit berdiri dan berlari menjauh. Tetapi Manguri sempat menangkap ujung bajunya, sehingga justru bajunya sobek karenanya. Sindang sari tidak sempat lari lagi. Tangan Manguri yang kuat telah menyumbat mulutnya pula. Duduk Manguri menjadi semakin kasar ingat. Aku dapat berbuat baik tetapi dapat berbuat kasar. Aku dapat memukul tengkukmu sehingga kau menjadi pingsan. Aku dapat membunuhmu dan aku dapat berbuat menurut keinginanku. Tidak ada jawaban, karena mulut sindang sari sudah terbungkam lagi. Dengar geram Manguri aku akan melepaskan mulutmu, dan aku akan pergi keluar. Tetapi kalau kau berteriak lagi, aku akan berbuat apa saja menurut keinginanku. Aku tidak peduli lagi kepada orang lain di sekitar bilik ini. Kau tahu. Tidak ada jawaban. Ingat. Kau tidak berdaya apapun di sini perlahan-lahan Manguri melepaskan mulut sindang sari. Agaknya sindang sari menyadari keadaannya. Karena itu, ia tidak berteriak lagi. Ketika Manguri melepaskannya sama sekali perlahan-lahan ia melangkah surut. Kau jangan benar-benar menjadi gila meskipun orang di sekitar rumah ini memang menganggapmu gila. Kau mengerti. Sindang sari tidak menjawab. Ketakutan yang luar biasa membayang di wajahnya yang pucat. Bibirnya yang menjadi biru bergetar, tetapi tidak sepatah katapun yang diucapkan. Sindang sari berkata Manguri masih ada waktu bagimu untuk menilai keadaanmu. Kau tidak akan dapat kembali ke kepandak. Kau tidak akan dapat kembali kepada pamut. Mungkin pada suatu saat kau dapat melarikan diri. Tetapi mereka tidak akan dapat menerimamu kembali, karena kau tidak sebersih pada saat kau meninggalkan kepandak lagi. Kau tahu maksudku? Karena itu, sebaiknya kau menerima kenyataanmu, seperti pada saat kau direnggut dari tangan pamut oleh Ki Demang di kepandak. Agaknya kau sudah berhasil melampaui kesulitan perasaanmu, sehingga kau justru mengandung karenanya. Dengan demikian, kau tidak akan banyak mengalami kesulitan apabila kau harus mengulanginya sekali lagi, menyesuaikan diri dengan kenyataan yang kau hadapi sekarang ini. Kata-kata menguri itu bagaikan ujung semilu yang langsung menusuk jantungnya. Betapa sakitnya, betapa pedihnya. Betapa harga dirinya sebagai seorang perempuan sudah direndahkannya, bahkan diinjak-injaknya. Betapa pun juga hatinya serasa menggelegak, tetapi tidak sepatah katapun yang diucapkannya. Wajahnya menjadi semakin pucat, bibirnya membiru dan bergetar, sedang tubuhnya menggigil seperti orang yang kedinginan. Menguri memandang perempuan itu sejenak. Kemudian katanya aku akan keluar. Benahilah pakaianmu. Mungkin ada orang lain yang memasuki ruangan ini. Bukan aku. Kata-kata itu membuat dada sindang sari berdesir. Dan tiba-tiba saja ia pun menjatuhkan dirinya di atas pembaringannya menelungkupkan diri. Perlahan-lahan menguri melangkah keluar. Di depan pintu ia berpaling. Ia berdiri termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia melangkah terus. Lamat menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar pintu bergerit. Sejenak kemudian menguri melangkah keluar. Keringatnya mengembun di dahi dan keningnya. Sejenak ia berpaling kepada penjaga yang duduk bersandar tiang di depan lamat yang berdiri. Tegak aku titipkan perempuan itu kepadamu. Keselamatannya dan perawatan secukupnya. Penjaga itu menganggukan kepalanya. Aku akan mencobanya. Menguri mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun melangkah pergi meninggalkan bilik itu. Namun justru setelah ia menemui sindang sari, wajah perempuan yang pucat itu selalu membayanginya. Dalam keadaan yang kusut, dengan rambut yang terurai, sindang sari tampak menjadi semakin cantik. Menguri mengambil nafas dalam-dalam. Keputusannya menjadi semakin mantap. Katanya di dalam hati aku harus memaksakan kenyataan itu sehingga sindang sari kehilangan segala keinginan untuk lari. Demikianlah, maka bayangan malam lambat laun mulai menyaput langit. Semakin lama menjadi semakin rendah. Warna merah di bibir awan mulai menjadi pudar. Satu-satu kelelawar mulai berterbangan di udara yang kelam. Berputar-putar kemudian menukik menyambar seekor mangsanya di pepohonan. Di rumah istri muda yang kesekian dari ayah menguri itu mulai menjadi semakin sepi. Tanpa diatur terlebih dahulu, orang-orang yang ada di halaman rumah itu telah membagi dirinya. Orang Manguri dan orang-orang kireksatani meskipun kadang-kadang satu-dua di antara mereka ada juga saling berbicara, tetapi kemudian helai tikar sudah dibentangkan di ruang depan. Sementara kuda-kuda mereka meringkik di halaman. Hanya lamatlah yang selalu menyendiri. Kadang-kadang ia mengikuti saja kemana Manguri pergi, seolah-olah ia benar-benar mencemaskan keselamatannya di daerah yang kurang dimengerti ini. Tetapi apabila Manguri kemudian duduk bersama ayahnya dan kireksatani, maka lamat pun kemudian duduk di tangga. Padukuhan ini terlampau sepi berkata ayah Manguri kepada kireksatani. Ya, padukuhan ini sudah berada di pinggir hutan, meskipun bukan hutan yang lebat. Hutan perburuan. Hutan itu seolah-olah sengaja disediakan bagi mereka yang senang berburu. Kireksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak begitu tertarik pada hutan itu. Pikirannya masih juga mereka-reka apa yang sebaiknya dilakukan dalam waktu yang dekat. Kalau kau lelah, tidurlah. Kireksatani mengangguk. Ia lebih senang berbaring sambil merenung daripada harus mendengarkan kata-kata ayah Manguri. Namun demikian ia masih juga bertanya padukuhan ini memang sepi. Tetapi kenapa kau sampai juga di tempat yang sepi ini di dalam perjalanan dagangmu? Apakah di padukuhan terpencil ini ada juga orang yang membeli ternak dalam jumlah yang menguntungkan bagi perdaganganmu? Mereka tidak membeli, tetapi mereka justru menjual. Aku datang ke padukuhan-kepadukuhan kecil untuk membeli ternak dengan harga yang agak murah, dan untuk mendapatkan istri-istri muda. Kireksatani mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab apapun. Sejenak keduanya tidak mengatakan apa-apa. Mereka merenungi angan-angan di dalam dada masing-masing. Sedang Manguri yang duduk bersama mereka pun menjadi jemuh. Aku akan beristirahat katanya kemudian. Aku juga sahut kireksatani. Silahkan. Kalau begitu aku pun akan tidur juga. Mereka pun kemudian meninggalkan tempat masing-masing. Kireksatani perlahan-lahan melangkah mendekati orang-orangnya dan duduk di antara mereka yang sudah berbaring di atas tikar. Tetapi kireksatani tidak mengatakan sepatah katapun. Orang-orangnya pun tidak menegurnya. Mereka sudah mulai terkantuk-kantuk setelah perjalanan yang cukup melelahkan sejak sebelum fajar. Dalam pada itu Manguri tidak segera pergi mendapatkan ayahnya yang sudah berbaring pula. Tetapi ia pergi ke regol halaman diikuti oleh Lamat. Apakah kau akan pergi bertanya Lamat? Manguri menggelengkan kepalanya tidak. Lamat tidak bertanya lagi. Dipandanginya saja Manguri yang kemudian berdiri di tengah-tengah pintu regol halaman yang rendah, seperti orang yang sedang mencari sesuatu ia memandang ke segala arah. Tetapi Lamat yang berdiri beberapa langkah di belakangnya, sama sekali tidak bertanya apapun. Manguri yang berdiri termangu-mangu itu memandang sinar pelita rumah tetangga yang agak berjauhan letaknya. Seberkas sinar yang menembus lubang dinding jatuh di atas dedaunan di halaman. Manguri menarik nafas dalam-dalam. Lamat yang berdiri di belakangnya melihat anak muda itu menjadi gelisah. Bahkan kadang-kadang terdengar ia berdesah. Apakah orang-orang di dalam rumah itu sudah tidur? Tiba-tiba saja Manguri bertanya. Lamat heran mendengar pertanyaan itu, sehingga ia pun menjawab aku tidak tahu. Tetapi lampu-lampu di rumah itu masih terang. Aku kira masih ada di antara mereka yang terbangun. Manguri menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling, dilihatnya ruang depan rumah istri muda ayahnya itu sudah sepi. Kenapa mereka belum tidur? Ia bertanya kepada Lamat. Lamat menggeleng aku tidak tahu. Manguri masih saja berdiri di regol. Bahkan kemudian ia melangkah ke jalan di depan regol itu. Dicobanya melihat ke arah yang jauh di sepanjang jalan. Tetapi jalan yang seakan-akan menghunjam ke dalam gelap itu sama sekali tidak berkesan apapun kepadanya, selain sepi. Manguri mengerutkan keningnya. Dipandanginya bayangan di dalam kegelapan. Lamat laun ia pun dapat mengenalinya, sehingga tanpa sesadarnya ia berdesiso. Ibu, eh, maksudku bibi. Ya sahut suara itu siapakah yang kau tunggu? Tidak ada. Bayangan itu melangkah mendekatinya, lewat beberapa jengkal di samping Lamat. Apakah kau tidak ingin menemani bakal istrimu itu bertanya perempuan itu agaknya ia menjadi terlampau kesepian. Dada Manguri berdesir. Dan perempuan itu berkata seterusnya cobalah. Tetapi bersikaplah sebaik-baiknya. Jangan terlampau kasar. Perempuan itu adalah perempuan yang berlebih senang hanyut di dalam dunia angan-angan, harapan dan cita-cita daripada dunia yang sedang diinjaknya kini. Itulah sebabnya ia selalu bermimpi tanpa menghiraukan kenyataan yang dihadapinya. Manguri mengerutkan keningnya. Kalau kau ingin menemuinya, marilah, aku antarkan. Manguri ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia berkata aku ragu-ragu. Kalau ia menjerit, maka suaranya akan mengejutkan tetangga di malam hari. Mereka menganggap perempuan itu gila. Tetapi mereka akan muak mendengar teriakan siang dan malam di rumah ini. Dan mereka akan memaksa kau menyingkirkannya. Perempuan itu tertawa. Katanya kalau begitu, kaulah yang harus berhati-hati. Jangan membuatnya terkejut, takut dan muak melihatmu. Hati-hatilah. Marilah, aku antarkan kau. Manguri ragu-ragu sejenak. Tanpa sesadarnya dipandanginya ruang depan yang sepi. Ayahmu ada di dalam. Aku sudah mendapat izinnya. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih tetap ragu-ragu. Marilah perempuan itu pun melangkah maju mendekati Manguri. Sebelum Manguri menjawab, perempuan itu sudah menarik tangannya sambil berkata cepatlah sedikit. Manguri tidak dapat melawan lagi. Ia pun kemudian melangkah mengikuti ibu tirinya ke halaman belakang. Lamat yang berdiri ke heran-heranan pun kemudian melangkah pula mengikuti mereka. Tetapi ibu tiri Manguri itu kemudian berkata, Sudahlah, biarlah Manguri pergi sendiri. Tidak pantas kau berada di dekat bilik itu. Akulah yang akan menemaninya. Langkah lamat pun tertegun. Dipandanginya Manguri yang berpaling pula. Biarlah pengawalmu itu di halaman depan. Biarlah ia tidur bersama yang lain. Manguri tidak sempat menjawab. Sekali lagi ibu tirinya menarik tangannya ke dalam gelap. Lamat masih berdiri termangu-mangu di tempatnya. Tetapi ia tidak maju lagi. Manguri terpaksa mengikuti saja tarikan tangan ibu tirinya. Anak muda itu langsung dibawa ke bilik sindang sari lewat pintu butulan. Perlahan-lahan Lamat masih mendengar perempuan itu berkata jangan terlampau kasar. Sekeras batu akik sekalipun, Lamat laun akan lekuk juga oleh air yang menilik, setitik-titik tetapi terus-menerus. Kau mengerti? Kalau sekaligus kau lemparkan ke dalam banjir bandang, maka batu itu akan lenyap dan hilang untuk selama-lamanya. Kau mengerti? Tidak terdengar jawaban Manguri. Namun mereka pun kemudian melewati longkangan dan sampai ke depan pintu butulan yang dijaga oleh seorang penjaga yang dengan malasnya duduk bersandar pintu itu. Bukalah dasis perempuan itu. Lamat yang tidak sampai hati melepaskan sindang sari di luar pengawasannya, diam dan merayap mendekat di dalam kegelapan, ia kini justru dapat melihat dan mendengar pembicaraan mereka lebih jelas. Marilah bisik perempuan itu. Lalu akulah yang akan mengatakannya. Kau jangan terburu nafsu. Manguri tidak menjawab. Ia berdiri saja di belakang ibu tirinya seperti anak-anak yang bersembunyi di balik ibunya. Penjaga yang duduk bersandar pintu itu berdiri tertatih-tatih. Sekali ia menguap, kemudian tangannya mulai bergerak mengangkat selarak. Perlahan-lahan pintu pun kemudian terbuka. Seberkas sinar meloncat keluar. Tetapi kedua orang yang melangkah memasuki ruangan itu terkejut. Mereka melihat sindang sari memegangi lampu minyak yang dinyalakan besar-besar. Kenapa kau pegangi lampu itu bertanya ibu tiri Manguri. Apakah tidak ada ajuk-ajuk atau bancik di dalam bilik ini? Sindang sari memandangi orang-orang yang masuk itu sejenak. Dibayanginya wajahnya dengan telapak tangannya karena silau. Ketika ia mendengar suara perempuan, maka ia pun menjadi agak tenang. Tetapi kemudian ia melihat Manguri di belakang perempuan itu. Karena itu, maka katanya pergi, pergi dari bilik ini. Tunggulah berkata ibu tiri Manguri kami tidak akan berbuat apa-apa. Aku ingin berbicara dengan Kasu Jenak dan dengan Manguri. Aku tahu, hubungan apakah yang ada di antara kalian. Hubungan yang sampai saat ini masih samar-samar. Tidak. Tidak potong sindang sari. Kalau kalian tidak pergi, aku akan berteriak. Tidak ada gunanya. Kalau kau berteriak, maka dadamu akan sakit. Tetangga kita di sini akan muak kepadamu dan mereka akan dapat kita hasut untuk berbuat apa saja. Itu lebih baik. Jangan begitu. Jangan menjadi putus asa. Itulah sebabnya aku ingin berbicara sedikit. Tidak ada yang dibicarakan. Kalau kau akan berbicara, berbicaralah. Tetapi suruh orang itu keluar. Ibu tiri Manguri berpaling kepadanya sejenak. Tetapi kemudian ia tersenyum. Jangan begitu. Aku ingin berbicara dengan kalian berdua. Aku menjadi jaminan bahwa tidak akan terjadi sesuatu tanpa kau kehendaki. Tidak, tidak. Jangan keras hati. Pergi, pergi. Sebaiknya kau mendengar kata-kataku lalu ia berpaling kepada Manguri. Kemarilah. Biarlah untuk sementara sindang sari menolak. Tetapi ia akan mendengar kata-kataku dan ia akan mengakui kebenarannya. Tidak, tidak. Jangan mendekat. Kemarilah Manguri. Tetapi ketika Manguri melangkah maju, maka sindang sari mengangkat pelita di tangannya sambil berkata kalau satu langkah lagi kau maju, maka lampu ini akan aku lemparkan ke dinding, kita akan bersama-sama terbakar di dalam bilik ini. Kedua orang itu terkejut. Manguri tertegun, sedang wajahnya menjadi tegang. Tetapi ibu tirinya kemudian justru tersenyum. Katanya tidak nyai. Aku dan Manguri akan segera berlari keluar sebelum api menjilat. Kami akan menutup pintu dan membiarkan kau berada di dalam bilik ini. Itu lebih baik. Itulah yang aku ingini sindang sari berhenti sejenak, lalu tidak. Aku tidak akan melemparkan lampu ini ke dinding. Aku akan menyiramkan minyaknya pada pakaian ku, dan aku akan membakar diriku sendiri. Itu pasti akan lebih baik. Kini wajah ibu tiri Manguri benar-benar menegang. Namun ia tidak yakin bahwa sindang sari benar-benar akan melakukannya. Karena itu, maka ia pun berkata jangan hiraukan Manguri. Ia tidak akan berbuat demikian karena ia sadar, bahwa ia sedang mengandung. Tetapi di luar dugaan. Ketika Manguri beringsut sedikit tiba-tiba saja sindang sari sudah memercikan minyak di pakaiannya. Dicelupkannya jari-jarinya pada lupak yang sedang menyala itu. Kemudian diikibaskannya pada pakaiannya. Kemarilah. Lihatlah mayatku yang hangus bersama, anakku di dalam kandungan. Itu adalah jalan yang lebih baik bagiku. Ketika sindang sari memercikan minyak lagi ke pakaiannya, perempuan itu tiba-tiba menjadi gemetar. Jangan. Jangan. Pergilah. Ibu tiri Manguri menarik nafas. Akhirnya ia berkata kau memang seorang perempuan yang berhati baja. Baiklah. Kami akan keluar. Tetapi sebaiknya kau memikirkannya, bahwa hidup ini harus berpijak di atas kenyataan. Aku tidak mau mendengar. Aku tidak mau mendengar. Ibu tiri Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya baiklah. Baiklah. Keduanya pun kemudian melangkah keluar dari dalam bilik itu. Namun dengan demikian mereka semakin yakin, betapa keras hati sindang sari. Ketika mereka melangkah keluar pintu, Lamat pun segera kembali ke tempatnya semula, sehingga ketika Manguri dan ibu tirinya sampai di tempat itu, mereka bertanya hampir berbareng kau masih di sini? Ya. Tidurlah berkata Manguri aku juga akan tidur. Manguri benar-benar telah dicengkam oleh kekesalan. Kadang-kadang timbul niatnya untuk berbuat kasar. Namun ia masih mencoba menahan diri. Mungkin ibu tirinya dapat memujuk perempuan itu, agar hatinya tidak menjadi semakin sakit, dan ia tidak semakin membencinya. Manguri pun kemudian pergi ke ruang depan. Ia langsung menuju ke tempat orang-orangnya berbaring. Dengan hati yang panas ia menjatuhkan dirinya di antara mereka, sementara ibunya yang tidak kalah kesalnya masuk ke ruang dalam. Sementara itu Lamat masih berdiri termangu-mangu di halaman. Agaknya Manguri yang kecewa itu tidak menghiraukannya lagi. Anak muda itu ingin melepaskan kekesalannya dengan memejamkan matanya, kemudian tidur semalam suntuk. Lamat menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia ingin menghirup udara malam sepuas-puasnya. Perlahan-lahan ia melangkah melintasi halaman. Sejenak ia duduk bersandar sebatang pohon di kegelapan. Dan malah menjadi semakin gelap-segelap hatinya. Tiba-tiba Lamat berdiri. Setelah memandang ruang depan yang sepi, ia berjalan ke regol halaman. Sejenak ia berdiri mematung, namun kemudian ia melangkah keluar. Kalau pamut sudah ada di padukuhan ini katanya di dalam hati ia pasti akan berusaha mendekati rumah ini. Aku akan berdiri di sini. Mudah-mudahan ia dapat melihat aku, meskipun di regol itu tidak dipasang obor. Lamat pun kemudian berdiri bersandar tiang regol halaman. Dengan matanya yang tajam ditembusnya kegelapan malam. Tetapi bagaimanapun juga, ia tidak dapat melihat terlampau jauh. Bayang-bayang di daunan membuat malam menjadi semakin gelap. Tetapi justru Lamat berdiri bersandar tiang regol, maka ia pun telah dibayangi kegelapan yang hitam pula, sehingga tidak mudah untuk dapat dilihatnya. Karena itulah maka beberapa orang yang berada di halaman di sebelah rumah itu tidak melihatnya. Beberapa orang ternyata telah meloncati pagar batu di sebelah dalam dan perlahan-lahan beringsut mendekati dinding halaman rumah istri ayah Manguri. Mereka sama sekali tidak melihat bahwa di regol halaman masih ada seseorang yang tidak tertidur. Orang itu adalah Lamat. Ketika orang-orang itu beringsut sepanjang dinding di seberang jalan di halaman rumah tetangga, maka mereka melintas di hadapan regol yang gelap itu. Kepala mereka yang sedikit tersembul di atas dinding batu, telah menarik perhatian Lamat yang masih berdiri tegak sambil menahan nafas. Siapakah mereka itu bertanya Lamat di dalam hatinya? Tetapi ia masih tetap membeku. Ia tidak tahu pasti, siapakah yang mendekat itu. Pamuk dan kawan-kawannya, atau orang-orang kireksatani yang dengan diam-diam akan melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Tiba-tiba timbulah niat Lamat untuk mengetahui orang-orang itu. Karena itu, maka ia pun beringsut perlahan-lahan justru menghilang di balik regol. Raksasa itu pun kemudian dengan terbungkuk-bungkuk merayap di sepanjang dinding berseberangan jalan dengan orang-orang yang tadi dilihatnya. Sekali-sekali ia mencoba menjenguk di balik didaunan. Dan ternyata ia berhasil mengetahui, di mana orang-orang itu berhenti. Mereka sengaja mengawasi rumah ini berkata Lamat di dalam hatinya. Ia masih bergeser lagi beberapa puluh langkah. Kemudian dengan hati-hati ia meloncat di tempat yang gelap, di bawah rumpun bambu yang rimbun menyilang jalan padukuhan, masuk ke halaman yang berseberangan dengan halaman rumah istri muda ayah Manguri itu. Sejenak Lamat menunggu. Ia bersembunyi di balik didaunan ketika orang-orang itu bergeser mendekati. Namun kemudian raksasa itu menarik nafas dalam-dalam. Setelah orang-orang itu menjadi semakin dekat, dan merayap di hadapannya tanpa mengetahuinya, ia melihat bahwa di antara mereka terdapat pamot dan punta. Namun ternyata tarikan nafasnya itu dapat didengar oleh pamot dan kawan-kawannya, seakan-akan terlontar dari senyapnya malam. Dan ternyata suara tarikan nafas itu telah mengejutkan orang-orang yang sedang merayap itu, sehingga mereka pun segera berpencar dan bersiaga. Tanpa berjanji mereka mengepung gerumbul tempat Lamat bersembunyi. Siapa rajap berdesis perlahan-lahan? Lamat masih tetap diam. Ia menjadi ragu-ragu. Di antara mereka terdapat orang-orang yang belum dikenalnya. Siapa rajap mengulang? Dengan hati-hati Lamat bergeser. Kemudian untuk tidak menimbulkan salah paham ia berdesis pula aku pamot. Aku siapa desak pamot? Kau tidak mengenal suaraku lagi? Lamat? Ya. Oh pamotlah yang kemudian menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian keluarlah. Kenapa kau bersembunyi di situ? Siapakah orang ini pamot bertanya rajap? Nantilah aku ceritakan. Tetapi orang ini tidak berbahaya meskipun ia berada di dalam lingkungan orang-orang yang melarikan Nyai Demang. Rajap tidak menyaut. Tetapi ia masih tetap ragu-ragu. Perlahan-lahan Lamat pun merayap keluar dari gerumbul itu. Tetapi ia tidak mau berdiri. Bahkan ia berkata duduklah kepalamu agak lebih tinggi dari dinding halaman ini. Pamot dan kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Namun kemudian mereka pun menyadari bahwa kepala mereka dapat dilihat dari luar halaman itu seandainya ada orang yang lewat di jalan padukuhan. Peronde atau orang-orang yang kembali dari menunggui air di sawah. Duduklah Lamat mengulangi. Pamot dan kawan-kawannya pun kemudian duduk di seputarnya. Namun nampaknya Rajap masih tetap mencurigainya. Bagaimana dengan Nyai Demang bertanya Pamot tidak sabar. Ia masih selamat. Sampai saat ini ia masih dapat bertahan. Tidak ada seorang pun yang dapat mendekatinya. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bertanya kenapa kau berada di sini. Aku melihat beberapa buah kepala yang bergeser di balik dinding batu ini. Karena itu aku berusaha untuk memastikan, apakah kalian bukan orang-orang yang berbahaya bagi Nyai Demang. Pamot dan kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Namun dalam pada itu, Rajap segera mengetahui bahwa Lamat bukanlah orang kebanyakan. Ia dapat mendekati mereka tanpa mereka sadari. Aku memang menunggu kalian desi selamat tanpa kalian. Aku tidak akan dapat berbuat banyak. Apalagi apabila Manguri lah yang pertama-tama menjadi kalap. Kalau Kireksatani berniat untuk membinasakan sindang sari, aku kira Manguri pasti akan mencegahnya. Sehingga aku masih mempunyai kawan untuk mempertahankan. Tetapi apabila Manguri yang kehilangan akal, aku pun akan kehilangan akal pula. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kami sudah berada di sekitar rumah ini. Bahkan Ki Jagabaya di Prambanan pun telah berada di sini pula. Oh, kau sudah menghubungi pimpinan kademangan ini. Ya. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Jika demikian, maka kali ini semua persoalan harus selesai. Ki Jagabaya dan Ki Demang di daerah ini pasti tidak akan dapat membiarkan persoalan ini berlarut-larut dan terjadi di wilayah mereka. Tetapi Lamat pun mengetahui, bahkan hampir pasti, bahwa tidak ada seorang pun di padukuhan ini yang mampu mengimbangi kireksatani di dalam melahkan huragan. Baiklah berkata Lamat kemudian aku akan berusaha untuk selalu melindungi Nyai Demang dari dalam. Tetapi kalian harus tetap mengawasi keadaan. Jika aku terpaksa terlibat dalam sikap yang keras, maka kalian harus segera berusaha membantu. Kalau tidak, dalam waktu yang sekejap saja, kepalaku akan terpenggal oleh kireksatani bersama orang-orangnya. Apalagi apabila Manguri berdiri di pihak mereka pamat mengangguk-anggukan kepalanya. Ya. Aku selalu siap bersama dengan kawan-kawan Rajab, adalah salah seorang anak muda kali mati yang berpengaruh. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Sokurlah. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan. Apa yang harus kita kerjakan sekarang? Kalian harus mengawasi aku. Apakah isyaratmu? Lamat berpikir sejenak. Kemudian aku akan berteriak memanggil kalian. Aku tidak mempunyai tanda apapun, dan barangkali aku juga tidak akan sempat mempergunakan tanda-tanda lain. Pamat dan kawan-kawannya menganggukkan kepalanya. Dan pamat pun kemudian bertanya kapan hal itu terjadi? Aku belum dapat mengatakan Lamat berhenti sejenak, lalu tiba-tiba ia bertanya berapa orang kalian sekarang? Enam orang. Hanya enam orang? Tetapi dengan isyarat, kami dapat memanggil lebih dari lima belas orang saat ini. Lima belas lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi jumlah itu masih meragukan. Meskipun jumlah itu sudah seimbang, bahkan sedikit lebih banyak dari jumlah orang-orang yang berkumpul di halaman ini. Namun orang-orang yang ada di halaman ini adalah orang upahan yang memang menyewakan dirinya untuk berkelahi. Mereka memang hidup dari kemampuan mereka bertempur. Baik mereka orang-orang kirksatani, maupun orang-orang manguri yang biasanya mengawal di daerah-daerah yang berbahaya. Sedang anak-anak Sembojan dan sekitarnya adalah petani-petani dan mungkin satu-dua di antara mereka adalah pengawal-pengawal kademangan dan pengawal-pengawal khusus seperti Pamot dan Punta. Bagaimana bertanya Pamot? Di dalam halaman rumah ini berkumpul lebih dari sepuluh orang berkata Lamat. Maksudmu? Apakah kita akan merebut dengan kekerasan? Berbahaya sekali. Kalian hanya akan menemukan mayat Nyai Demang di Kepandak. Lamat tidak segera menyaut. Ia mencoba membayangkan bagaimanakah kira-kira kekuatan penjaga pintu bilik Nyai Demang itu. Kalau ia berhasil membungkamnya, maka ia akan dapat membuka pintu bilik itu. Pintu butulan. Tetapi Lamat pun sadar, untuk mendekati pintu bilik itu pasti sangat sulit. Kecuali kalau penjaganya tidur. Agaknya ayah Manguri cukup berpengalaman, sehingga ia sudah membersihkan beberapa puluh langkah dari pintu itu, sehingga orang yang mendekatinya, akan segera dapat diketahui sebelum ia menjadi dekat. Baiklah kalian menunggu berkata Lamat tetapi bahwa aku tahu kalian di sini, aku menjadi semakin mantap. Percayalah kepadaku. Selagi aku masih hidup, Nyai Demang akan selalu aku awasi. Namun demikian kalian harus membantu aku. Jangan cemas. Beberapa orang di antara kami selalu dekat dengan rumah ini. Salah seorang dari kami tinggal di rumah sebelah. Dan aku, punta beserta kedua kawan dari Gemulung, tinggal di rumah itu pula, meskipun harus selalu bersembunyi. Baiklah desi selamat sekarang pergilah. Awasilah dari rumah itu saja. Di sini kalian selalu dibayangi oleh bahaya. Siapa tahu, Kireksatani pun berkeliaran di malam begini di sekitar rumah ini. Kalian baru akan menyadari setelah leher kalian tercekik dari belakang. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku pun akan kembali ke rumah itu. Tetapi aku sudah mempunyai pegangan, sehingga aku tidak menjadi ragu-ragu bertindak. Baiklah desis pamot. Lalu nada suaranya menurun aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga lamat. Kau selalu baik kepada aku. Ah, jangan menjadi cengeng. Pergilah. Anak-anak muda itu pun kemudian merayap pergi meninggalkan tempat itu. Namun Rajab masih juga sempat bertanya apakah hubungannya dengan kalian, atau dengan Nyai Demang. Pamot ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian ia menjawab tidak ada hubungan apa-apa di antara kami dan juga di antara lamat. Raksasa yang baru bangun dari tidurnya itu, dengan Nyai Demang di Kepandak. Tetapi ada semacam dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk melindungi perempuan yang malang itu. Seperti kalian juga. Pamot tidak segera dapat menjawab. Ternyata pertanyaan itu telah melontarkannya pada suatu pengakuan, bahwa ia tidak berusaha membebaskan Sindang Sari dengan alasan yang sama dengan lamat. Sekedar karena rasa keadilannya tersinggung, tanpa pamrih apapun. Lamat benar-benar telah berusaha melindungi Sindang Sari karena percikan rasa keadilan dan kebenaran di dalam hatinya, meskipun sebelumnya ia merasa terikat oleh ikatan budi yang seakan-akan tidak dapat diputuskannya. Tetapi bagi dirinya, ada sesuatu yang lain yang mendorongnya berbuat demikian. Ia mempunyai bekal yang masih tergores di hatinya, dan ia mempunyai kepentingan langsung dengan perempuan itu, karena benihnya yang tertabur di persemaian itu telah tumbuh. Karena pamot tidak segera menjawab, makapun telah yang menolongnya menjawab dia. Kami juga berusaha menyelamatkannya. Bedanya, kami adalah orang-orang yang berada di luar lingkungan mereka, sedang lamat adalah orang dalam, yang oleh lingkungan mereka pasti akan disebut pengkhianat. Tetapi ia yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar, demi kemanusiaan. Rajab mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tahu kini, bahwa ia telah terseret pula untuk melakukan perbuatan serupa itu. Dengan kata sehari-hari, menolong sesama yang sedang dalam kesulitan. Dan ia adalah perwujudan dari rasa kemanusiaan. Seperti yang selalu didengarnya orang tua-tua mengajari agar setiap orang suka tolong menolong di dalam kesulitan. Bukan sekedar kata-kata yang merdu didengar, tetapi yang lebih penting adalah melakukannya. Dan Rajab merasa, kini ia telah melakukannya. Demikianlah maka mereka pun kemudian saling berdiam diri. Perlahan dan hati-hati sekali mereka bergeser setapak demi setapak. Kemudian mereka pun meloncati pagar-pagar batu beberapa kali, sebelum mereka sampai ke halaman rumah seorang kawan yang bertetangga dengan rumah yang dipergunakan oleh sindang sari. Kita harus selalu mengawasi rumah itu berkata salah seorang dari mereka. Yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimana dengan Ki Jagabaya? Ia sedang tidur. Ia berada di bilik tengah. Biarlah ia tidur. Kalau keadaan memuncak, barulah ia kita bangunkan. Tetapi kita sudah berhasil menghubungi orang di dalam lingkungan mereka. Pamut sendiri tidak menyahut pembicaraan itu. Ia duduk di sudut amban, di dalam kegelapan, karena sinar pelita yang menyangkut pada tiang. Tetapi tidak seorang pun yang menghiraukannya selain punta. Kasihan anak itu berkata punta di dalam hatinya, seolah-olah ia mengetahui apa yang bergolak di dalam hati Pamut. Apakah yang telah mendorong aku bersusah payah mencarinya? Pertanyaan itu memang tumbuh di hati Pamut sindang sari bukan apa-apa lagi bagiku. Apakah ada seorang pun yang dapat meyakinkan bahwa anak di dalam kandungannya itu ada sangkut pautnya dengan aku? Berbagai bayangan di dalam angan-angannya telah membuatnya berkeringat. Bahkan tumbuh pula di dalam dadanya seruan. Kenapa tidakkah serahkan saja kepada ki demang di kepandak yang telah merampas perempuan itu dari tanganmu? Apa pedulimu seandainya perempuan itu mati, atau diperistirikan oleh Manguri dengan paksa, atau sebab-sebab yang lain? Namun ketika tanpa sengaja ia melihat anak-anak muda yang ada di dalam ruangan itu, dan terlebih-lebih lagi terbayang wajah lamat yang keras seperti batu, dada Pamut tergetar karenanya. Apapun hubungan mereka dengan sindang sari? Apapun kepentingan mereka atas perempuan itu dan bukankah mereka dapat tidak mempedulikannya sama sekali seperti kita melihat seekor tikus yang hanyut dikali? Tidak, tidak Pamut menggeram di dalam hati perempuan itu memerlukan pertolongan. Kenal atau tidak kenal, berkepentingan atau tidak berkepentingan. Tiba-tiba saja angan-angannya terputus ketika ia mendengar hiruk-pikuk di rumah sebelah. Hampir berbareng anak-anak muda yang ada di dalam ruangan itu berloncatan ke pintu. Dada mereka berdesir ketika mereka melihat api yang menyala di rumah sebelah, rumah yang dipergunakan untuk menyimpan sindang sari. Kebakaran pun tak bergumam. Ya, kebakaran sahut Pamut. Tetapi dengan demikian mereka tidak segera dapat mengambil sikap. Kebakaran tidak termasuk di dalam perhitungan mereka. Mereka hanya menunggu isyarat lamat. Kalau mereka mendengar isyarat, mereka harus bertindak cepat. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi apa-apa di rumah itu. Tetapi kini rumah itu terbakar. Anak-anak muda itu untuk sesaat hanya berdiri mematung di halaman sambil memandang api yang mulai menjilat atap. Beberapa bagian di sisi belakang telah mulai berkobar. Orang-orang yang ada di rumah itu menjadi sibuk. Mereka yang sedang tertidur oleh kelelahan, terperanjat bangun. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun sejenak kemudian mereka pun segera berloncatan keluar. Kebakaran, kebakaran. Ayah Manguri yang ada di dalam pun segera berlari keluar diikuti oleh istri mudanya. Manguri dan orang-orangnya, juga kireksatani dan pengiringnya, telah berkumpul di halaman. Sejenak mereka menilai keadaan, dan sejenak kemudian mereka pun segera berloncatan. Air, air teriak salah seorang dari mereka. Halaman rumah itu pun kemudian menjadi hiruk pikuk. Api yang menyala di bagian belakang semakin lama menjadi semakin besar. Di antara mereka yang berlari-larian kian kemari mencari air dan alat-alat untuk memadamkan kebakaran itu, kireksatani berdiri termangu-mangu. Ia ingat, bahwa di bagian belakang rumah itu disimpan sindang sari, nalurinya telah mendorongnya untuk menolong perempuan itu. Tetapi tiba-tiba ia berdiri tegak seperti patung. Bahkan kemudian ia berdesis biarlah perempuan itu mati dimakan api. Itu lebih baik daripada aku harus membunuhnya. Karena itu, niatnya untuk menolong sindang sari diurungkannya. Tetapi selain kireksatani, Manguri pun menyadari hal itu. Karena itu, berlari-lari ia melingkar rumah itu sambil berteriak memanggil Lamat, Lamat. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyahut Lamat, Lamat. Suaranya seakan-akan tenggelam di dalam hiruk pikuk orang-orang yang berusaha memadamkan api yang berkobar semakin besar. Bahkan kemudian orang-orang di sekitar rumah itu pun berlari-larian memberikan pertolongan. Mereka menebang batang-batang pisang dan dilontarkannya ke dalam api. Selagi Manguri sedang kebingungan, dan selagi kireksatani memandangnya dengan senyum kecil di bibirnya, mereka telah terkejut ketika dinding di sudut belakang rumah itu terdorong oleh suatu kekuatan yang besar dari dalam. Dinding sudut yang sudah hampir termakan api pula itu, kemudian roboh, sementara sebuah bayangan telah meloncat keluar dari dalam. Semua orang terpuka sejenak memandangnya. Orang itu adalah Lamat yang mendukung sindang sari. Meskipun beberapa bagian pakaian dan kulitnya telah tersentuh api, namun Lamat tidak menghiraukannya. Dan ia berhasil menyelamatkan sindang sari. Tetapi perempuan itu selalu meronta-ronta. Bahkan ia berteriak-teriak lepaskan, lepaskan. Biarlah aku mati di dalam api itu. Lepaskan. Orang-orang yang mendengar teriakan itu pun segera menduga bahwa perempuan gila itulah agaknya yang telah membakar rumah itu. Sebenarnya lah bahwa sindang sari yang menjadi bingung dan gelap hati itu, tidak tahu lagi apa yang sebaiknya dilakukan. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa Manguri telah berada di dalam rumah itu pula. Oleh kebingungan yang tidak terpecahkan, maka hatinya benar-benar menjadi kelam. Ia lupakan dirinya, lupakan kandungannya, dan sejenak ia lupakan adanya Tuhan yang mahabijaksana. Ia telah mencoba menyelesaikan kesulitannya itu dengan caranya sendiri. Ternyata sindang sari itu telah menyiram dinding biliknya dengan minyak lampu di dalam biliknya, kemudian membakarnya dari dalam tanpa menghiraukan keadaan dirinya sendiri. Karena itulah, ia melawan ketika Lamat ingin menolongnya dari lidah api yang sudah menjalar semakin besar. Tetapi Lamat tidak menghiraukannya. Sindang sari itu pun kemudian dibawa menjauhi api yang semakin besar berkobar membakar rumah istri muda ayah Manguri. Pedagang ternak itu berdiri termangu-mangu di halaman yang merah karena nyala api. Di sampingnya istri mudanya menangis sambil berpegangan lengannya rumahku, rumahku. Ayah Manguri menarik nafas dalam-dalam. Ia hanya dapat memandang api yang semakin besar, bahkan hampir menelan seluruh bagian rumah itu. Lambat tetapi pasti, maka rumah itu akan menjadi abu sama sekali, karena pertolongan tetangga yang hampir seluruh padukuhan telah mengelilingi api dan mencoba memadamkannya, namun tidak berhasil.